Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Hai teman-teman semua Apa kabar hari ini Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Amin Nah mohon maaf ya teman-teman Jadi suara daping aku masih sama seperti kemarin Masih pendek banget Karena memang ya lagi kurang enak badan Terima kasih juga buat teman-teman yang udah DM aku Yang udah komen di video aku Aku ucapin banyak-banyak terima kasih Terima kasih buat doanya Dan Alhamdulillah nih kemarin aku bener-bener gak bisa bangun Nah akhirnya hari ini aku udah siuman Siuman emang pingsan ya teman-teman Jadi ini tuh video kemarin Ada video kemarin dan video lebih fokusnya sih ke hari ini Kemarin paketan aku tuh dateng mendarat Ini tuh ada titipan dari saudara aku Kakak sepupu aku itu kayak pisau buat membentuk timun-timun gitu Karena kan dia sering terima pesenan gitu ya teman-teman Nah ini kayak gini harganya sih murah banget Ini cuma 7 ribuan Udah pesennya sih cuma satu aja Dan sekalian aku beli sikat WC Ini kebetulan untuk sikat kloset aku tuh kan udah lama banget Kan juga gak bagus terlalu menyimpan banyak bakteri Akhirnya aku mau ganti Pernah aku udah mau order kayak gini Tapi orangnya tuh salah kirim ya teman-teman Kirimnya itu sikat untuk punggung Akhirnya ini aku order lagi harganya 18 ribuan aja Sama aku order tasbih digital Karena punya aku emang udah rusak Itu yang LED harganya cuma 12 ribu Itu udah ada tempatnya Dan ini kemarin aku tuh cuma masak sayur sop Karena memang gak karuan gitu badannya Yaudah aku cuma masak sayur sop Dan ini aku dapet tongkol asam padeh dari buddha sebelah Terus ada juga aku malem-malem tuh ada saudara aku Kakak sepupu aku dateng Nah ini tuh banyak bawa sate banyak banget Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah banget ini tuh rejeki banget ya teman-teman Pas aku gak enak badan yaudah Alhamdulillah Ada lau ada yang ngasih-ngasih gitu Padahal mah aku kan gak tau dah Nanti kalau misalnya gak bisa masak Biasanya pak suami yang masak Kalau gak yaudah beli Eh Alhamdulillah ternyata aku masih bisa Walaupun cuma masak sayur sop aja Terus selaku lainnya dikasih Dapet rejeki Karena rejeki itu tidak selalu berupa uang Nah terus lanjut lagi hari ini Jadi ini tuh video hari ini ya teman-teman Dadakan banget Ini pagi-pagi kakak Dava udah siap Mau berangkat sekolah Terus pak suami juga mau bablas Buat nembak ataupun cari ikan Nah ini pagi-pagi Devanu udah digendong sama pak suami Lagi di depan aku sambil Jemur-jemur bantal gitu Karena menurut aku sih biar enak aja Kalau habis dijemur tuh rasanya di leher tuh Masya Allah tuh enak banget gitu Karena pernah juga aku sampai Hampir dua bulanan itu Aku gak ngejemur bantal Bener-bener kelupaan gak tau deh ya Tidur pun gak nyaman Lehernya itu sakit semua Akhirnya yaudah sekarang aku rutinin lagi Buat ngejemur bantal Paling gak ya dua minggu sekali lah ya Itu lama-lamanya Kalau bisa sih Setiap tiga hari sekali Ataupun seminggu sekali itu Dijemur memang enak Setiap hari dijemur juga gak apa-apa Jauh-jauh lebih enak Nah ini aku pegangin Senapannya pak suami Jadi kemarin kan senapan pak suami itu Patah di sengol sama Devano Dan Alhamdulillah itu udah dibenerin Pak suami udah gak ngambek-ngambek lagi Kemarin embak udah dapet Dua ikan belanak besar-besar Dan kakak Dava udah berangkat Terus lanjut lagi Aku mau ke ibu sayur Jadi ini tuh hari Senin Sebenernya aku tuh Belum belanja ya temen-temen Belanja aku tuh harusnya Besok hari Selasa Belanja mingguan Tapi berhubung aku pengen bikin soto Akhirnya aku beli tauge Sama yang kurangan aja Nah ini aku pilih-pilih Tempe gak ketinggalan Karena emang udah habis Nah jadi tadi totalnya Cuma 10 ribu ya temen-temen Aku beli cekar 3 setengah Tauge seribu Tempe 2 setengah Tomat seribu Sama cabai Itu rawit merah Rp2.000 Jadi niatnya Untuk di kulkas tuh Aku juga masih punya Ikan pindang Itu 3 ekor Masih ada sayur sawi Juga sawi putih Sama aku punya Ayam Itu paling Seperempat kilo Bagian dada Yang niatnya Aku pengen bikin nugget Tapi gak jadi ya temen-temen Akhirnya Berhubung aku Lagi gak enak badan Kan pengennya yang seger-seger Aku pengen bikin soto aja Tadi akhirnya Ke ibu sayur Jadi untuk yang Belanja yang minggu ini Minggu ini Bajaknya itu Udah kepotong 10 ribu Tapi gak usah khawatir ya temen-temen Karena minggu sebelum-sebelumnya itu Aku kalau belanja itu Selalu sisa Dan sisanya itu Bisa aku kumpul-kumpulin Entah itu aku mau beli jajan Apa bakso Ataupun apa itu Kan aku bisa Nah ini pak suami Ambil serah Di depan rumah Itu besar-besar ya temen-temen Nah ini Mau dikeprekin aja Mau bikin soto Simple banget Cuma pakainya Bawang putih sama kunyit Nanti kasih Lengkuas Sereh Daun salam Daun jeruk Sama marica Udah gitu aja Aku gak pake jahe ya temen-temen Udah kayak gini aja Ini resep ibu mertua Masya Allah Bener-bener enak Banget Seger banget Nah barusan tau genya Aku rendem pake air anget Air panas Sebentar aja sih Karena biar gak terlalu layu Nah ini untuk bumbunya Aku gongso aja dulu ya temen-temen Tumis-tumis Biar gak terlalu bau mentah Ataupun bau langu banget Nah ini tuh Masaknya tuh dibantuin Sama pak suami gitu ya temen-temen Nah mohon maaf itu keliatan Jadi pak suami itu memang Gak pernah betah Yang namanya pake baju Gak tau kenapa Memang dari kecil ya temen-temen Terus pak suami kan juga Hidupnya di desa Itu kan anak-anak kecil Sering lah ya Main di sungai Main di apa Jadi jarang banget Yang namanya pake baju Dia paling baju di luar rumah Nanti kalo udah nyampe rumah Yaudah dilepas lagi Nah lanjut lagi Masaknya udah selesai Lanjut buat jembut kakak Dava Sebenernya ini belum selesai Jembut kakak Dava Terus mampir ke warung Karena Ini tuh meren banget Aku tuh kehabisan minyak Jadi sebenernya Aku tuh dari minyak mahal banget Ya temen-temen Dari pas minyak mahal Sampai saat ini Ini tuh aku baru beli Aku belum pernah beli sama sekali Ini warung deket rumah Ini langganan aku Dan dulu ini tuh rumah aku ya temen-temen Rumah aku Rumah masa kecil aku Nah tadi aku di warung Habisnya itu Tiga puluh ribu lima ratus Nah ini belinya cuma kayak gini nih Jadi untuk belanja bulanan pun Ini masih ada sisaan Ataupun lepet-lepetan Apaan sih sisaan dari uang Belanja bulanan aku Nah tadi aku beli Suun ya temen-temen Suun itu di warung tadi Dua ribu dapetnya dua Jadi untuk bikin Sotoku kali ini Cuma modal Dua puluh ribuan aja Gimana bisa Untuk ayam Itu Sebelas ribu aja Terus aku beli ceker Kan tiga setengah Tempenya dua setengah Jadi kan Tujuh belas ribu Terus untuk Tauge seribu Suunnya seribu Yaudah Angkep aja Buat tomat dan daun bawang Itu seribu Tomat aku juga pake sedikit Jadi modal kali ini Untuk bikin Soto sepanci Untuk makan Dari siang Sampai malem Ini cuma Dua puluh ribu aja Ya temen-temen Ini enak banget Nah ini ayamnya Yang tadi udah Aku rebus bareng Bakalan aku goreng Dan ini untuk Kuahnya Kuah sotonya Ini cukup banget Ya temen-temen Kakak Dava makan siang Sampai tambah-tambah Aku juga makan siang Udah Terus pak suami Udah makan dua kali Dan nanti si pak suami Bakalan makan lagi Sore Makan malem gitu ya Pak suami Aku sama anak-anak Dan ini tuh masih cukup Untuk tempe Ini digorengnya Baru sebagian Yang sebagian lagi Nanti aja Dikoreng dadakan Biar anget Dan Masya Allah Suatu rumahan Resep ala ibu mertua Ini udah jadi Dan bener-bener Enak dan seger banget Cuma Model 20 ribuan aja Ini tuh udah Kenyang Satu keluarga Dari siang Dari siang sampai malem Pak suami makan Tiga kali Aku dua kali Anak-anak juga Dua kali Nah untuk pagi Itu di tataan Itu ada omelet Pagi-pagi Pak suami Bikin omelet Cuma pakai Satu butir telur Dan mie Tiga telur ya Mie tiga telur Apa tiga ayam Itu aku kurang paham Udah kayak gitu Untuk sarapan Udah deh Kelar Nah terus Lanjut lagi Setelah masak selesai Ini aku mau Elap-elap aja Jadi seperti biasa Setelah masak itu Wajib di elap-elap Karena moodnya Itu biar balik Biar selalu on Jadi dua hari kemarin Aku tuh bener-bener Loyo banget Kemarin aku Nggak bisa up video Jadi untuk makan pun Alhamdulillah Kan ada ya teman-teman Nah ini Aku baru bisa beranjak Kemarin pun Yang nyuci piring Itu pak suami Jadi sebelumnya itu Aku Baik-baik aja Aku tuh udah Kurang enak badan Tapi aku masih bisa Mengerjakan segala sesuatu Aktifitas rumah tuh Masih bisa semua Dan Kemarinnya itu Dan kemarin itu Bener-bener aku Nggak ngerjain apa-apa Jadi yang ngerjain Urusan rumah semua Itu pak suami Mulai dari nyapu Masak Cuci Piring Pokoknya itu pak suami semua Tapi kurang maksimal Dan hari ini Aku udah bisa beranjak Udah siuman Dan aku mau beres Lap-lap area dapur Jadi Alhamdulillah Banget ya teman-teman Pak suami mau bantu itu Alhamdulillah Walaupun Nggak semaksimal mungkin Nggak sedetail mungkin Yang penting bersih Kayak gitu Kalau perempuan kan Lebih detail Lebih ditata-tata Biar lebih estetik-estetik Padahal mah Cuma dapur sederhana Jadi kira-kira Cukup sekian aja nih Vlog dari aku Terima kasih buat teman-teman Yang sudah ngikutin videoku Sampai di menit ini Buat teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Like dan komen Dan mohon maaf ya Apabila ada salah-salah kata Dalam video ini Aku pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye-bye Terima kasih.